Halo semuanya, di video kali ini gue akan berbagi pengalaman gue kenapa gue memilih laptop Asus TUF A15 lebih tempatnya FX506iU ya tapi secara general aja kenapa gue memilih Asus TUF A15 gue ngasih dasar pemikiran dulu ya bahwa ini semua gue bicarakan secara subjektif dan yur pendapat pribadi jadi kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa kita komen aja di bawah, nanti kita ngobrol-ngobrol nih kenapa kalian gak pengen Asus TUF A15 atau kenapa kalian pengen A15 itu silahkan kita saling berkomentar aja di bawah ya oke, kita masuk ke alasan pertama ini gue sambil nyontek ya disini semua soal catetannya yang pertama, karena Asus TUF A15 adalah brand yang menggunakan AMD Ryzen 4000H series yang masuk pertama di Indonesia ya seinget gue sih emang Asus emang sering banget kalo ngeluarin produk selalu yang pertama ya apalagi ini AMD Ryzen 4000H series terbaru dan itu sangat mind-blowing untuk banyak orang yang suka sama teknologi aduh kok panas ya karena banyak orang yang berpikiran positif terhadap Ryzen 4000H series ini jadi itu alasan pertama gue ya karena sesimpel ya Asus karena brand pertama yang masuk dan kebetulan Argensi gue itu lumayan dekat ya untuk membeli produk baru jadi sempet nunggu-nunggu tapi sampai sekarang pun belum ada laptop budget ini tergolong laptop budget ya yang mempunyai spesifikasi yang sama kayak begini karena rata-rata masih di bawah ini khususnya di grafik ya sampai sekarang nih pertanggal pertanggal 23 Juli 2020 ya ini video 23 Juli 2020 kalo kalian belum nonton video sebelumnya laptop gue ini adalah Tipe FX506iU yang punya spesifikasi Ryzen 7 4800H dengan GTX 1660 Ti yang kedua alasan gue membeli Asus TUF A15 ini sudah gue singgung di sebelumnya yaitu spesifikasi ya Asus TUF A15 ini merupakan laptop budget yang punya spesifikasi yang luar biasa gitu di kelas harganya karena prosesornya menggunakan AMD Ryzen versi terbaru jadi itu sangat kenceng yang ketiga adalah desain yes gue adalah orang yang lumayan mementingkan desain untuk produk teknologi yang gue beli kalo desainnya kurang bagus nih kalo ada budgetnya ya gue lebih mendingan yang rada naikkan dikit tapi desainnya oke lah bagus lah dibandingin sama dibandingin sama brand-brand lain yang mungkin harganya lebih murah tapi desainnya gue kurang serak gitu ya masalah desain sih kembali ke preferensi masing-masing ya tapi menurut gue Asus TUF A15 ini adalah laptop budget di kelasnya yang desainnya paling oke menurut gue yang keempat selanjutnya adalah upgradability ya karena Asus TUF A15 ini yang masuk Indonesia kebetulan ya ini rada sedih juga itu ada yang dipangkas ya pertama dipangkas di RAM-nya yang kedua di ya baterainya di luar negeri ya pertama kali rilis itu katanya 90Wh gue sangat excited gitu karena punya laptop gaming baterainya gede tapi yang masuk Indonesia versi 48Wh lebih kecil tapi menurut gue itu kebutuhan gue ternyata lumayan terpenuhi juga ya jadi gue gak butuh baterai yang panjang-panjang banget sejauh ini ya tapi emang gue selalu bawa charger kemana-mana gitu dengan baterai yang dipangkas jadi 48Wh jadi gue dapet tambahan slot SSD SATA lagi kalau yang 90Wh itu gak dapet jadi gue bisa mengupgrade laptop gue ini sebanyak ya satu SSD NVMe dan satu SATA entah itu harddisk atau SSD tapi mungkin suatu saat akan gue upgrade ke SSD SATA ya jadi aspek upgradability juga jadi salah satu faktor yang membuat gue membeli ASUS TUF A15 ini yang kelima ya dan ini gue nulis terakhir sederhana namun jawabannya ya ASUS karena ini laptop ASUS gak bisa dipungkiri bahwa ASUS itu menjadi salah satu brand laptop yang paling populer lah di Indonesia bahkan gue nyari di Google ya ASUS saat ini menjadi top brand nomor 1 dalam divisi laptop di Indonesia jadi brand ASUS itu peringkatnya peringkat pertama gitu ya sebenernya gue bukan orang yang ngehook banget ya sama suatu brand tapi entah kenapa ini kebetulan aja monitor gue ASUS laptop gue yang sebelumnya ASUS laptop yang ini ASUS padahal gue gak terlalu ngehook banget gitu sama brand dan ekosistem juga yang penting kan laptopnya Windows gitu tapi gue udah pake ASUS jadi ya ASUS bisa lah ya kita cincah-cincah lah kasih gue discount banyak lah gitu lah ini belinya mempot-mpotan ASUS ini tolong harganya ya harganya lumayan ya ini ya mahal sih mahal oke segitu aja video kali ini mengenai alasan kenapa gue membeli ASUS TAF A15 lebih tepatnya memilih membeli ASUS TAF A15 mungkin di video selanjutnya gue akan buat lagi nih apa yang gak gue suka dari ASUS TAF A15 ya oke jangan lupa like kalau suka dengan video ini dislike kalau gak suka kalau mau komen kita mau ngobrol di bawah sangat gue tunggu dan share juga ke teman-teman kalian siapa tau ada yang mau beli ASUS TAF A15 punya referensi yang bisa ambil referensi yang sama dari gue atau ya share aja gitu supaya saya bahagia oke sampai jumpa di video selanjutnya bye